Bawalah perselamanku nanti ke altan yang suci. Semoga Allah Bapak berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah bersedih ke altan yang suci. Semoga Allah Bapak berkenan mengambil bunga hatimu. Selamat pagi Romo Andalas dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy dan sore ini kita ketemu lagi dalam program Iman yang berpikir bersama Romo Andalas. Dalam seri ini kita akan dibimbing untuk merasakan rahmat Tuhan lewat karya sastra dan seni. Dan hari ini kita akan masuk ke sesi ke-6 dan Romo sudah menyiapkan materi yang berjudul Menemukan harapan dalam karya sastra. Karena Romo juga sudah siap, mari kita mulai pengajaran kita sore ini. Minta tolong Romo untuk buka dengan doa dulu. Terima kasih Romo. Terima kasih Lucy atau sahabatnya, rekan-rekan di BKI CU dan dimanapun Anda berada sekarang ini. Tidak terasa ya kita sudah melalui setengah dari sesi karya sastra dan kitab suci. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan, demina Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau sumber harapan dalam hidup kami. Ada banyak momen hidup kami terasa gelap, kami kehilangan arah. Dan ada momen-momen tertentu kami mengalami keputusasaan dalam hidup. Dan dalam momen yang menentukan hidup kami, Engkau berkenan hadir, Engkau menyalakan lagi harapan hidup kami. Semoga perjumpaan kami pada pagi hari ini, sore hari ini dengan warga BKI CU dan para sahabat lain yang bergabung di Google Meet ini, menghantar kami untuk melihat kehadiranmu, terutama dalam momen-momen berat hidup kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Demina Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, ada tiga tema yang sangat kuat dalam hidup gereja, yaitu iman, harapan, dan kasih. Tema yang kedua, harapan seringkali adalah tema yang under-discussed ya. Kadang-kadang tidak terlalu banyak kita dengar kata harapan di dalam kutbah-kutbah, mungkin juga dalam banyak komunitas kita, kita lebih banyak bicara tentang iman dan juga tentang kasih. Apalagi dalam kitab suci kita menemukan dan yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Kadang-kadang tema harapan itu menjadi tema yang marginal. Nah, kita mau ngobrolin tema ini, dan karena tema ini tidak banyak bukunya, tidak banyak sumbernya, maka pagi hari ini dan sore hari di California dan sekitarnya, nanti teman-teman yang harus memperkaya ya, pembicaraan kita tentang harapan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kutipan dari Dante Alighieri, salah satu sastrawan yang sangat berpengaruh dalam iman gereja. Dia pernah mengatakan, Apa itu neraka? Neraka adalah tempat keadaan di mana tidak ada harapan. Dan kita seringkali, kalau menggunakan perspektif Dante Alighieri, meskipun kita masih hidup, kadang-kadang kita sudah hidup di neraka itu ya, karena sekurang-kurangnya kita dibatas itu ya, karena seringkali harapan itu hilang dalam hidup kita. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kisah harapan yang akan ditayangkan oleh tim BKIJU. Nanti silakan Anda berkomentar, apa yang menarik dari tayangan itu untuk Anda. Saya persilahkan tim dari BKIJU untuk menayangkan sebuah film animasi bertema harapan. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! terima 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 menonton! Itu harapan, definisinya, melainkan kita mulai dengan kisah harapan. Tentu ada buku ya, Teologi Harapan oleh Jürgen Moltmann, buku tebel tentang teologi harapan, kalau teman-teman mau tertarik baca ya. Nah, sekarang kita mau mulai sharing ya. Menurut teman-teman, kisah harapan dalam film animasi tadi, dimananya sih ada kisah harapan? Tentu juga kita melihat ada kisah hampir kehilangan harapan. Juga ada simbol-simbol tentang harapan yang nanti, nah ini terutama buat teman-teman di Amerika yang suka nonton film ya. Di Amerika itu Lucy ya, setiap Jumat itu adalah saatnya nonton film baru ya. Dan tidak hanya satu dua ya, tapi biasanya sampai enam ya. Jadi setiap minggu, akhir pekan itu kita selalu ditawari ya, kita mau nonton yang mana. Mudah-mudahan ini memberikan kepekaan lebih ya, buat teman-teman di Amerika, untuk melihat ada banyak simbol harapan dalam tayangan tadi. Nah, siapa yang mau mulai, atau harus saya tunjuk dulu ya. kita akan mulai aja dari Om Hokan ya. Silahkan di mikrofonnya dinyalakan Om. Halo, halo. Ya, Om. Om menangkap nggak ada kisah harapan dalam film animasi tadi? Kalau ketemu, dimananya Om? Pada momen mana Om merasa bahwa ada kisah harapan di situ? Saya sangat lamban menafsirkannya. Jadi ya, tidak dapat ditangkap. Tapi saya senang dengan ceritanya itu. Dan mestinya ada mutiara kebijaksanaan di antaranya. Tapi saya tidak dapat menangkapnya. Terima kasih, Indah. Lihat bagaimana teman-teman lain menafsirkannya. Oke, ya. Tidak apa-apa Om Hokan ya. Karena seperti pembicaraan kita minggu yang lalu, seringkali seorang seniman, sastrawan, itu bergayanya lebih surrealis ya, daripada realis. Dan mungkin ini menjadi hambatan buat kita yang seringkali dalam hidup itu diajari ya, lebih bergaya realis ya. Apalagi kalau kita mungkin dari segi keilmuan itu lebih ilmu pasti ya. Kadang-kadang kita ada halangan sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya kira Om Hokan sudah membantu kita. Film ini memang perlu ditafsirkan ya. Mungkin maknanya itu nggak langsung bisa kita dapat kalau kita nonton langsung ya. Maka nanti untuk Marcel dan teman-teman yang mungkin tadi agak terganggu ya dengan layarnya. Nanti setelah sesi ini silahkan dilihat-lihat lagi ya. Saya kira kita bisa belajar dari Ignatius Loyola ya. Seringkali makna itu muncul ketika kita mengunyahnya berkali-kali ya. Tidak hanya nonton sekali. Dan film-film animasi yang baik biasanya memang seperti seorang filosof, namanya adalah Paul Ricoeur, dia adalah jago narasi. Dia mengatakan narasi yang baik itu seringkali mengundang kita kemudian untuk berpikir ya. Jadi tidak segera semuanya itu menjadi terang-benderang setelah kita nonton. Oke. Nah, gimana kalau ke Mayu? Silahkan Mayu. Oke Romo, saya coba ya. Ada harapan dari, mungkin aku menafsirkannya itu ayah, figur ayah. Jadi ada tiga figur, ayah, ibu, dan anak. Mungkin, saya tidak tahu kalau saya menanggung atau salah, tapi ayahnya tidak berpikir ya. Biasanya punya hope dengan memainkan lagu. Jadi, dalam penggunaan saya, lagu itu adalah lagu yang sangat berhubungan dengan ibu. Biasanya untuk si ibu. Lagu itu, dengan harapannya bapak, si bapak memainkan lagu itu, punya harapan si ibu mendengar lagu itu, dan akhirnya merespons ya. Jadinya balik gitu. Ya, kita nggak, setidaknya aku nggak tahu sakitnya apa, tapi kelihatannya itu tidak di rumah sakit. Jadi, aku pikir, at home hanya dengan hope, either make it or don't make it gitu loh. Jadi, lagu itu diputar terus. Walaupun ternyata alat putarnya itu broken ya, dia juga nggak putus harapan. Jadi, si bapak itu mendengungkan, apa, memhumming ya, humming lagunya. Si anak, aku tidak tahu apakah perempuan itu memahami apa yang berlaku, tetapi dia juga anak ini, aku tidak tahu apa yang berlaku, tapi dia nggak berlaku untuk mengejar sesuatu yang dia cari. Aku tidak jelas apa yang dia cari, tetapi pembuat film ini membuat momen yang bagus sekali. Jadi, pada saat itu, the little girl reach kamar itu, kamar mamanya, harapannya juga terkabul ya, in a way, mamanya awake gitu, basically. So, itu yang aku tangkap harapannya, Romo. Oke, Mayo, saya kira menarik ya, kamu menawarkan dua kata yang menurut saya memang sangat penting ya, ketika kita bicara tentang harapan. Yang pertama adalah give up ya. Jadi, harapan itu kita kontraskan dengan give up. dan mungkin kita sendiri tidak berada dalam situasi give up ya, tetapi almost give up itu mungkin agak sering ya kita alami. Dan tadi kamu sudah menemukan salah satu simbol harapan adalah alat pemutar musik ya. Di situ sebenarnya ada simbol harapannya ya. dan meskipun kita ini ya, mungkin kita sangat awam dalam hal musik, tetapi misalnya saya masih bisa apa ya, mengingat apa, humming-nya bapak itu ya. Na, 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 na. Nah, ini kekuatan film, teman-teman. Kekuatan narasi ya. Jadi, humming-nya itu tidak mensyaratkan kita untuk latihan vokal dulu, biar kita bisa menyanyikan humming itu. Tetapi sangat sederhana ya. Dengan macam-macam cara directornya ini menghadirkan humming itu dengan apa, dengan tutur ya, dengan musik. Dia tidak apa ya, tidak riwoh ya. Dia tidak apa, complicated banget dalam menampilkan musiknya ya, tetapi dengan itu ya, apa, irama dasar itu ya. Na, 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 na. Dan itu diulang-ulang sepanjang film ya. Dan itu, apa, menurut saya merupakan salah satu simbol harapan. Terima kasih, Mayo. Sama-sama, Romo. Ya, ini Pak Marcel, mau shed a light on this theme? Sorry, saya tidak punya ide sekarang ini, Romo. Terima kasih. Oke, itu kesempatan. Oke. Ya, nanti apa ya, Pak Marcel bisa semak-maktu ya. Thank you. Ya, sekarang ya. Nah, ini apa? Julia? Apakah saya bisa mendengarkan suaranya? Halo, Pak. Halo. Ini ibu ketemu di KICU ketiga saat datang. Saya agak telat, tadi tidak lihat kartunya. Oke. Saya ubah pertanyaannya saja. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau menurut apa tadi, ilustrasi dari Mayo, menurut saya itu, keadaan yang krisis, dia mempunyai harapan, tidak give up. mengharapkan yang istrinya itu bisa sembuh. Itu yang saya bisa ambil. Karena memang dalam kehidupan, kita memang suka, suka apa, merasa, apa, gampang putus asa, gitu loh. Tapi, ya, ini menurut perasaan saya ya. Maksudnya bukan perasaan saya. Apa yang saya alami, kita tuh memang, nggak boleh gibab, semua kita harus serahkan sahabat Tuhan, gitu. Karena saya percaya, kalau kita nyerahin semua kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih kita jalan, gitu. Karena ini sudah banyak kejadian dalam kehidupan kami. gitu. Di, apa, Homo Hasan juga, apa, waktu ada problem, itu waktu, ya, kita namanya, orang hidup sebagai manusia, sudah pasti punya perasaan ketakutan, and then almost give up, gitu. Tapi, ya, apa, keuntungannya, saya bisa merasakan, bisa fully, gitu, apa, menyerahkan semua, kehidupan kita kepada Tuhan, gitu. Jadi, hasilnya, ya, karena kita menyerahkan semua, ada harapan kepada Tuhan, and turn up to be, jalannya tuh baik untuk, untuk kita, gitu. Jadi, ya, itu yang saya mau, apa namanya, sharing. Jadi, harap teman-teman yang lain juga, jangan sampai mempunyai perasaan, apa, putus asa, dimana kita, kalau ada, apa tuh, masalah yang kita nggak bisa, apa namanya, putus, apa namanya, apa namanya, kadang-kadang kotaknya udah nggak jalan nih. Kalau jalan kayak Indonesia, Romo juga nggak lari dia. anyway, maksudnya, yaitu, maksudnya, saya cuma mau kasih, mengingatkan teman-teman gitu, jangan putus asa, kalau kita mempunyai, apa, problem dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan semuanya, totally, 100% kepada Tuhan. Ya, cuma itu aja, Romo. Oke, terima kasih. Kalau, misalnya, di rumah, ada nggak sih, simbol harapan, yang, kan kita biasanya menaruh ya, memorabilia ya, yang penting dalam hidup kita itu, kita taruh, dalam dekorasi-dekorasi rumah kita. Buat Cik Julia, ada nggak sih, barang tertentu di rumah, yang kalau saya, lihat barang itu, lalu saya, ah ini, kayaknya apa ya, memberikan saya harapan, ketika saya ada dalam pengalaman, hampir, putus asa dalam hidup saya. Ada nggak Cik Julia? Untuk saya, saya tuh, selalu, melihat, apa, patung, patungnya Yesus, waktu disalih. Patungnya Yesus, ya. Ya, jadi, di mana saya lihat itu patung, saya merasa, ada harapan, gitu, karena, Yesus, berkorban untuk kita, udah pasti, kehadapan, apa, kehidupan kita, yang, yang kita rasa, kayaknya, misalnya, udah terlalu berat, karena kita percaya, yang Tuhan nggak bakal kasih kita, yang melampaui, apa yang kita bisa, tahan, gitu, maksudnya. Oke, ini juga menarik ya, teman-teman, Paus Francisus juga mengatakan, harapan itu, seringkali, bukan dalam kata-kata syahadat, ya, sebagaimana dihidupi oleh kebanyakan dari kita, nah, seperti Cik Julia tadi, menariknya adalah, melihat Yesus, itu, momen harapan, itu muncul, ya, jadi, dan, pengalaman Tuhan, menjadi sangat dekat, ya, dalam patung Yesus itu, bahwa ketika saya, berada, apa ya, menghadap patung Yesus, itu lalu, saya menemukan kekuatan, ya, pada momen berat hidup saya, betul, oke, terima kasih, Cik Julia, ya, atas, carinya, ya, udah hamas lagi, oh ya, Marcel, silahkan, ya, saya kira begini, kalau saya pikir-pikir begini, kalau, harapan itu, memang betul, suatu yang, apa, baik, dan harus kita, berharapan selalu ada, tapi harus disertai dengan, pada waktu kita mengharap, itu harus ada suatu tujuan yang jelas, untuk apa, jadi, maksudnya, begini, misalnya, saya mengerti bahwa, ini, tujuan ini, jelas untuk, untuk apa, untuk kebaikan kehidupan kita, misalnya, jadi, itu patut kita perjuangkan, jadi, untuk mencapai, apa, tujuan tersebut, begitu, saya kasih contoh, bulan yang lalu, saya kira, saya sedang memperjuangkan, untuk suatu meeting, di antara kawan-kawan, yang, apa, yang, kita membentuk suatu kelompok, yang, kita namakan, berdoa, dan kemudian, ternyata, di kelompok tersebut, menjadi, apa, kelompok, grup gado-gado, yang macam-macam, isinya, begitu, jadi, kemudian, saya berusaha, untuk, untuk, mengadakan meeting, bersama-sama, dengan, mengundang, dua romo, satu romo, apa, satu romo, paroke, dan yang lain, paroke, yang membawakan, renungan, mengenai, komunitas, dan berdoa, begitu, untuk mengumpulkan, kedua romo, ini tentu, tidak mudah, kan, masih terbentur, juga, dengan, apa, dengan kegiatan, lokal kami, begitu, setempat, di kelompok kami, nah, saya, berulang-ulang, apa, apa, menyampaikan, kepada kedua, romo tadi, terutama, ketepat, romo paroke kami, bahwa perlu, dia hadir, supaya, karena dia tuan rumah, jadi, supaya dia hadir, supaya kita, apa, mendapatkan, ada yang membuka, dan ada yang menutup, lah, karena dia, romo paroke, begitu, jadi, saya berusaha keras, untuk itu, karena saya tahu, bahwa grup ini, apa, yang namanya, berdoa ini, itu penting, untuk kehidupan, apa, untuk kehidupan, rohani kita, salah satu, salah satu, misi, lah, di dalam kehidupan kita, karena saya percaya, itu saya berusaha keras, untuk, apa, untuk, untuk mendapatkan, apa, dan ini, dan tidak mudah, nah, kira-kira seperti gitu, jadi, harus ada tujuan, yang, harus, kita masih, kita berharap, dan harus ada tujuan, yang, untuk tujuan baik, begitu. Terima kasih, Marcel, saya kira menarik, ya, jadi, memiliki pengharapan, itu perlu, ada tujuannya, ya, salah satu, contoh, yang bisa saya berikan, adalah, Sinjon Vianney, ya, dia adalah, seorang, kudus, dan, pada, tahun-tahun pertama, dia menjadi, Romo, ya, Sinjon Vianney, ini, dianggap, Romo, yang tidak terlalu pinter, maka, dia ditaruh, ke paroki, yang paling sepi, ya, umatnya paling sedikit, dengan harapan, kalau, khotbah, gak malu-maluin, ya, dan, menarik, ya, bagaimana, dia, struggle, ya, spiritually, suatu kali, salah satu, gudaannya, adalah, dia, dia, mau, ekaristi, di tempat yang jauh, dan, waktu itu, hujan deras, dan, waktu itu, bad spirit, ya, bilang pada dia, ngapain sih, kamu harus ke tempat itu, atau nanti juga gak ada yang datang, ya, uang kamu itu, apa ya, tidak diharapkan ada di situ, ya, no hope, no hope, ya, sebagai priest, ya, kamu di sana, ya, nah, tetapi, Sinjon Fianni ini berhasil mengalahkan, ini, ya, apa, keraguan dia, doubt, dia, dan, dia tetap berangkat, hujan deras, dan, ketika dia sampai di gereja, gereja itu, pack dengan umat, ya, nah, ini salah satu kekuatan harapan, ya, yang ada dalam kisah Sinjon Maria Fianni, ya, apa, dia merasa bahwa, satu pun yang datang akan saya layani, ya, karena yang datang itu adalah Tuhan sendiri, ya, saya kira menggarisbawahi, poin dari Marcel tadi, bahwa ada sebuah tujuan, ya, jadi harapannya itu tidak sekedar harapan yang, asal-asalan, ya, maka seringkali juga, dalam pembicaraan, terutama dengan rahmat, itu juga, ya, rahmat itu, enggak, diskon-diskonan, ya, apalagi murahan, ya, rahmat itu eksklusif, ya, jadi, apa, enggak, enggak murahan, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu, rahmat itu enggak kaleng-kaleng, ya, kaleng-kaleng itu ya, murahan itu, ya, oke, sudah ada, jenakwa, silahkan, halo, Romo, oh, ya, silahkan, sorry, terus terang, waktu lagi saya nonton pertama, video ini, saya enggak lihat figur ibu, di situ, cuma bapak dan anak, tapi terus, mayo, cerita ada tiga figur di situ, jadi, terus terang, waktu lagi dengerin Romo, saya juga buka YouTube lagi, saya lihat lagi Romo, filmnya, menarik juga, waktu, judulnya aja deh, pertama, wind up, windnya itu, dotnya, dot itu, circle, gear, jadi, itu udah melambangkan bahwa, bapaknya itu, dengan musiknya itu, itu kayaknya, sebagai alat bahwa, tujuan film itu, dari situ juga, gitu, dari musiknya itu, terus, saya pikir juga, ini yang sakit itu, anaknya, tapi anaknya itu, dalam keadaan, sudah agak dewasa, maksudnya, udah mulai meranjak, mungkin teenager, atau gimana, nah, bapaknya, berharap, penuh harapan, dia pasang foto-foto, mereka berdua, semua, foto waktu mereka kecil, waktu mereka, pokoknya masih waktu mereka kecil, jadi, terus, permulaan filmnya juga, itu menunjukkan, bapaknya dan anaknya, main bersama, di kamar, mereka punya, punya kesan yang, sangat indah, gitu, waktu itu, terus, udah gitu, anaknya, dalam keadaan koma, waktu mendengar musik itu, dia mulai menggerakkan tangannya, ada reaksi, bapak, dia mendengar, apa yang bapaknya mainkan, terus, bapaknya tetap, nggak hilang harapan, musiknya diputar lagi, diputar lagi, sampai musik itu jatuh, apa alat itu rusak, dia ambil, dia benerin, gitu kan, tapi terus, apa, masih tetap rusak, udah berjalan, bunyi, rusak, akhirnya bapaknya, lihat ada gambar yang jatuh, gambar itu, ternyata bapaknya, dan anaknya itu kan, waktu lagi dia itu, dia terus teringat, dia mulai humming di situ, dia mulai humming, dan, waktu humming itu, alat jantung, alat, alat kedokterannya itu, kencang, jadi dengan kata lain, si anak itu bereaksi sekali, bahwa dia mulai, berdetak jantungnya mulai kencang, di situ, terus, begitu si, dan anaknya sendiri, dalam keadaan koma, dia itu dalam, jatuh ke dalam kegelapan, kayaknya mencari jalan keluar, untuk mencari jalan terang, sampai waktu dia jalan, dia kayak ada di lorong begitu, terus, pada saat itu juga ada daun jatuh, waktu bapaknya, lihat, apa, foto itu jatuh, ada daun jatuh, daun jatuh itu, terus ada juga gambar, anaknya waktu lagi nulis, jatuh juga, daun itu jatuh, ke kamar anaknya, dan anak itu langsung, kayak punya ide, oh ya, saya mesti keluar dari rumah ini, dia mau cari jalan keluar, dia akhirnya lari, jalan keluar, dan di situ dia masuk, kayak ke lorong, ke satu rumah, mungkin rumah itu, rumah kecil mereka, waktu ayah dan anaknya, tinggal bareng, sampai di situ, terus anaknya mencari jalan, mungkin dia ingat, bahwa mereka itu, punya ada foto-foto, yang mereka tinggal di situ, dan satu lagi yang saya ingat, di ranjang anaknya itu, waktu di tempat sakit, ada rabbit, toy rabbit, di sampingnya, nah terus anaknya, waktu masuk ke rumah itu, terus anaknya lihat, dia menemukan rabbit itu, dengan tidak sengaja, karena anak itu, udah nyampe di atas, pertama dia ketakutan, karena gelap, dia jatuh, waktu dia jatuh, dia lihat ada lorong, yang ketutup, dengan hatu, kayak hamper gitu, dia buka, dia masuk ke lorong itu, di situ dia nemukan rabbitnya, mulai ada harapan dari dia, oh saya ingat, ini dia tempat saya, waktu lagi kecil mungkin, itu yang saya anggap ya, saya persepsi saya, dia masuk, terus dia mulai menemukan, foto-foto waktu itu, dan foto-foto itu, dia ingat itu foto bapak, dan dia, maksudnya foto anak, anak itu dengan bapaknya, foto anak kecil itu, sampai akhirnya terus, dia jalan terus, dia akhirnya melihat terang, dan terang itu, dia buka pintu, dan itulah dia terang, akhirnya dia buka matanya, jadi di situ harapan itu, dari terus ada, jadi dari bapaknya sendiri, dengan menyanyikan lagu itu, karena bapaknya tahu, itu lagu kesukaan anaknya, dan dia tetap berusaha untuk, ini apa, memberikan lagu itu kepada anaknya, dan anaknya sendiri, dalam keadaan koma, dia juga merasa, saya mau hidup, saya akan terus berjuang, saya akan cari jalan keluar, saya akan cari jalan terang, itu yang saya dapetin dari video tadi, Romo. Terima kasih Jinakwa, ini goodness lies in the details, sekali ya, setiap adikan, itu saya setuju dengan Jinakwa, ada kisah harapan ya, yang barangkali memang sangat halus, nah ini hanya yang punya, kepekaan ekstra ya, bisa menangkap, misalnya tadi, sebagai seseorang yang sangat awam, dalam dunia kesehatan ya, saya tadi misalnya, kurang agak peka ya, bahwa, apa ya, ada pergerakan ya, pada tangan anaknya, ini bisa juga menjadi kisah harapan ya, apa, apa, alat kesehatannya, lalu merg, apa ya, menjadi tegang, karena ada reaksi ya, atau ada respons ya, dari anak itu. dari Jinakwa, saya tadi teringat ya, Paus Francisco, dalam bukunya Leta Stream, mengatakan, kita itu, terutama pada masa pandemi ya, ada pengalaman hampir kehilangan harapan, ketika hidup kita itu, kelihatannya jalan, tetapi, menurut Paus Francisco, jalannya itu cuma sideways ya, cuman ke kiri, ke kanan, tapi kita balik lagi ke ruangan yang sama. Nah, menurut Paus Francisco, hidup seperti ini, berat banget. Nah, lalu yang dibayangkan oleh Paus Francisco, ketika bicara tentang harapan adalah, bahwa hidup kita itu, di center, dan transense ya, jadi di center itu, kita semakin, saya kira tadi pengalaman, dan mungkin nanti akan saya tanyakan kepada Anda ya, pada momen apa, Allah itu hadir ya, dalam hidup Anda ya, tadi Jenna sudah membantu kita, adalah, kebersamaan antara anak dan ayah, itu menjadi memori ya, yang kemudian, apa, apa ya, menghidupkan anak itu ya, karena ada harapan ya, di dalam foto, bahkan dalam tadi itu ya, rabbit, ya, hal-hal yang dekat dengan hidup anak itu ya, lalu apa, dan hal-hal lain ya, lalu transense ya, kita bisa melampaui, apa ya, saat-saat sulit itu ya, dan kalau kita bisa, apa ya, di center, jadi kita semakin mempersilahkan Allah itu masuk dalam hidup kita, dan apa ya, diri kita yang seringkali egois, itu semakin berkurang ya, egoismenya, nah, disitulah, apa ya, pengalaman, harapan, itu, apa, menjadi jauh lebih kentara ya, nah, Paus Franciscus juga mengatakan, ini terutama cocok ya, untuk teman-teman di US, di BKICU, yang ikut kelompok komunitas Tritunggal Maghudus ya, yaitu peran roh kudus ya, yang, apa, membangkitkan, hidup kita ya, nah, tadi, Jena juga sudah menyampaikan ya, simbol harapan itu juga adalah cahaya ya, yang ada di pojok, cahayanya kecil, tetapi anak itu bisa melihat itu ya, jadi, meskipun dalam, suasana ini ya, jatuh, tetapi kalau orang masih bisa melihat cahaya ya, di pojok ruangan, disitu harapan kita itu masih ada ya, nah, sayangnya, kadang-kadang, hidup kita itu, sudah habis ya, cahayanya, dan itu seringkali yang kita alami, pada kasus-kasus bunuh diri ya, saya kebetulan punya beberapa teman ya, yang berakhir hidupnya dengan bunuh diri, dan, mereka mengatakan bahwa mereka sudah gak bisa melihat cahaya lagi dalam hidup, jadi hidupnya betul-betul blank, gelap ya, sepercek cahaya pun tidak kelihatan ya, dan tadi, menurut saya, salah satu yang kuat dalam film adalah, cahaya adalah juga simbol harapan, maka Paus Franciscus menyampaikan, salah satu kalau tanda Anda memiliki harapan adalah, ketika Anda sedang dalam masalah, kalau tadi Cik Julia mengatakan, saya datang kepada Yesus, kepada patung Yesus, salah satu tanda lain adalah, ketika Anda menyalakan lilin, itu tanda Anda masih memiliki harapan ya, kalau kita sudah memadamkan lilin itu, nah itu tanda-tanda yang agak membahayakan ya, tidak hanya hidup Anda, tetapi juga hidup iman kita, bahwa harapan itu meredup, dan bahkan mungkin sirna ya, Oke, terima kasih Jina ya, atas, wah ini saya senang ya, ini lihat filmnya itu detail banget ya, itu juga dua kali mau nontonnya mau, keren ya, sangat detail ya, karena, apa ya, banyak sutradara itu bagusnya, karena mereka main sangat detail ya, warna cahaya, bahkan kostum ya, daun yang jatuh ya, itu semua tidak sekedar ini ya, tapi semuanya betul-betul ditata ya, oleh seorang produser film ya, Oke, apakah ada yang mau sharing lagi? Kalau tidak ada, saya akan menunjuk ya, saya cari yang muda sekarang, Yusiko, ada Yusiko? Oke, oh ya, Google-nya nggak ada, Google-nya, Yusiko, kita mau tanya-tanya ya, tadi Cik Julia sudah memberikan sharing, bahwa di rumah dia, setiap kali dia merasa ada masalah, mungkin, seperti banyak dari kita ya, kadang-kadang masalah itu terlalu berat, dan kadang-kadang kita hampir putus asa, patung Yusiko di rumah itu menyelamatkan, Cik Julia ya, dan tadi Jena juga sudah membantu kita untuk melihat ada banyak barang di rumah itu ya, yang mengembalikan harapan kita ya, dari rabbit, lalu gambar, lalu pengalaman peta umpet dengan bapaknya, lalu tentu humming bapaknya ya, kalau di rumahnya Yusiko sekarang ini, ada nggak sih sesuatu yang, kalau kamu masuk rumah, lalu kamu lihat, apa, ini menyelamatkan hidup saya ya, barang, atau memorabilia tertentu di rumah Yusiko? Ada Mo, ada dua sih, silahkan, ya, yang pertama itu, di depan ranjang tidur aku, ada salib Yusus, itu Black Jesus, Black Jesus itu, aku beli waktu di Meksiko, waktu ke ziarah ke Guadalupe, 2019 kemarin, jadi itu konon Black Jesus itu, ceritanya, ada orang jahat, mau menjahati, saya pikir, salah satu bisop ya, jadi, bisop itu, setiap hari sebelum misah, dia mencium kaki Yesus, gitu, tapi, ini orang jahat ini, mau membunuh, bisop ini, gitu, jadi, diberi racun, di kaki Yesus, gitu, nah, pada saat, dia, bisop itu, mencium kaki Yesus, yang jahat itu juga, mencari kaki Yesus, gitu, nah, ketika bisop itu mencium kaki Yesus, Jesusnya berubah, jadi hitam, itu konon katanya, Jesusnya menyelamatkan bisop itu, dari kematiannya, karena, Jesus itu, menyerap semua racun-racun, yang, si jahat itu, kasih di kakinya itu, gitu, dan akhirnya, kayaknya, yang jahat itu, minta maaf, dan bertobat, seperti itu, jadi, apa, waktu aku, sakit, atau, dalam kesusahan, aku, dan berdoa, kalau, di ranjang kan, aku berdoa, gitu kan, kalau aku kesusahan, ya, aku melihat Jesus itu, dan, aku meminta, black Jesus itu, untuk, apa ya, kayak, kalau lagi sakit, ya, minta tolong, untuk semua, kayak, sakit-penyakitnya itu, diserap, gitu loh, karena Jesus itu, apa, menyelamatkan kita, gitu, dan, kalau misalnya, aku lagi sedih, ya, aku, meminta Jesus, untuk, apa ya, absorb semua, kesedihan aku itu, gitu, dan itu, sangat, menguatkan sekali, terus, ya, sorry, kok jadi nangis, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya, iya, terus, ya, jadinya, ya, Tuhan kan, apa ya, apa ya, pokoknya, maha pengasih, maha penyayang, dan, apa, cintanya, dia, kepada kita itu, melebihi, dari, segala sesuatu, jadi, ya, itu menguatkan, dan, satu lagi, itu, aku punya, waktu setelah, apa, lagi pandemi itu kan, memang kan, apa, masuk rumah sakit, kena COVID, terus, apa namanya, kata teman aku, yuk, beli pohon, apa, beli tanaman-tanaman, gitu, biar, biar rumahnya, apa namanya, at least, udaranya, jadi, apa ya, sirkulasinya bagus, gitu, diserap sama, tanaman-tanaman, gitu, aku bilang, oke deh, ci, gitu, beliin deh, aku gitu, nanti aku ganti, jadi, si, ci-ci-ci-ci ini, beliin, pergi ke nursery, gitu, dia beli banyak, ini mau gak yos, mau, mau gak yos, mau, mau gak, mau, semua mau, terus, terus, ada satu, ada satu, tanaman kecil, namanya, katanya, ini, ini, dollar, coin, dollar coin, gitu, katanya, ini hoki, bawa hoki, buat, apa sih, katanya, buat, ya, pokoknya, bawa hoki, buat rejeki, whatever, gitu, aku bilang, iya deh, ci, beliin, itu kecil, nah, ternyata, dia lupa, gak, gak bawain itu, pas ke rumah aku, nah, terus, kan, ada di rumah dia, terus, pohon dollar itu, tadinya, cuman, ada dollar, kayak, pohonnya tuh, bulet-bulet gitu loh, apa, bukan, bulet, bulet-bulet gitu, kayak coin, itu, itu, pas dateng ke rumah aku itu, kasihan, cuman, mungkin, ada tujuh daun doang, mau, tujuh daun, gitu, aku bilang, waduh, kamu bisa survive gak nih, ya, aku bilang gitu, dalam hati aku gitu, tapi, tetap aku siramin, setiap hari, gitu, aku tetap siramin, terus, aku, adepin ke cahaya matahari, tapi, pertumbuhan pohon, apa, daun uang itu, dollar itu, it's very, apa, emesmi gitu loh, karena, dia itu menghadap ke cahaya matahari, jadi, instead of dia, tumbuh ke segala arah, dia hanya, hanya condong ke cahaya matahari itu, gitu loh, aku sampai bilang sama emang, wow, matahari ini, maksudnya, tumbuhan aja, butuh matahari ya, gimana manusia, maksudnya, maksudnya cahaya gitu, sinar, dia kan butuh untuk, apa namanya, fotosintesis gitu kan ya, terus, lama-lama, ada sprout kecil, kecil, dua gitu, oh, aku seneng banget, oh, akhirnya, apa, pohon dolarku tumbuh lagi, gitu, terus, apa, kecil, terus, udah gitu, sama juga, numbuhnya lama-lama, nanti dia buka tuh, daunnya, kelopak buletnya itu, menghadap ke matahari, jadi setiap kali dia tumbuh, dua daun, tiga daun, gitu, aku foto mau perkembangan itu, dan, maksudnya, ya itu, I think, apa, merepresent harapan, bahwa, dengan cahaya matahari, walaupun yang tadinya, pohon dolarnya itu, kecil, kayak, kayak, hampir mau mati, gitu ya, tapi karena disirami, dan, ada cahaya matahari, dia, berkembang biak gitu, maksudnya, bertumbuh dengan sehat, dan, tambah hari, tambah besar, itu, dolar, apa, daunnya, romo, jadi, setiap kali aku, pulang kerja, atau pulang rumah, atau apa, aku kan buka pintu, aku lihat pohon dolarnya itu, aku seneng banget, kayak, oh wow, now, ada 12 sekarang, gitu mau, 11 apa 12, aku hitungin setiap hari, gitu, tapi, seneng, gitu, ngelihatnya, jadi, I think, itu memberikan, apa ya, suatu harapan juga, gitu, iya, thank you, Romo. Terima kasih, Yosiko, ya, buat teman-teman yang, nanti setelah COVID, mungkin pengen ke Meksiko, ya, untuk menemukan Black Jesus, ya, di Meksiko itu menarik, ya, teman-teman, di satu sisi, ya, ada kekatolikan yang sangat hidup, melainkan juga, di sana juga Black Magic itu sangat hidup, ya, ada pasar voodoo, ya, di sana, kalau teman-teman nanti, tidak hanya mau cari rosario, tapi cari, apa ya, aksesoris voodoo, di sana ada mallnya yang besar, ya, ada pasar gede banget, saya kira yang menarik dari Yosiko adalah, pada akhirnya nanti teman-teman akan menemukan, ya, bahwa patung Yisus tertentu itu kena pada Anda, dan Yosiko tadi, ya, dalam pengalamannya, apa, bahwa Yisus itu absorb, ya, sesuatu yang, apa, kita sebut aja, ya, meracuni kehidupan kita, ya, itu diambil, ya, itu diserap oleh Yisus, dan yang istimewa dari sharing-nya Yosiko adalah, dan ini saya senang banget, karena Tuhannya Yosiko itu seperti HP, ya, nggak pernah jauh-jauh dari Yosiko, ya, HP itu kan kira-kira paling jauh itu, ya, ada di saku kita, ya, bahkan ketika tidur itu biasanya di samping bantal kita, dan kalau Anda punya kedekatan dengan Tuhan seperti itu, menurut saya hidup Anda akan selamat, ya, seperti Yosiko, ya, jadi Tuhan itu tidak pernah kita tempatkan jauh-jauh dari kehidupan kita, ya, tadi Yosiko sharing, ya, ya, itu ada di bed, ya, jadi, dan karena bed, terutama untuk orang yang kerja, ya, itu jadi tempat favorit, ya, dan di tempat favorit itu Tuhan kita taruh di situ, ya, kita letakkan di situ, maka jangan menaruh Tuhan di tempat yang tidak favorit, ya, dalam hidup Anda, tempat yang paling jarang Anda kunjungi, Tuhannya jangan ditaruh di situ, ya, atau barang-barang rohani, karena pasti Anda tidak kunjungi, ya, atau jarang sekali Anda kunjungi, tetapi taruhlah memorabilia rohani di tempat di mana Anda sering berada di situ, ya, maka nanti setelah sesi ini, silakan teman-teman cek, ya, patung Bunda Maria, patung Yesus, patung Keluarga Kudus, roseri, Anda taruh di mana, ya, dan mungkin kalau masih Anda taruh di laci, di almari yang Anda jarang buka, mungkin perlu kita keluarkan, ya, karena seringkali, seperti pengalaman Yosiko tadi, ya, menemani mamanya yang terpapar COVID, juga dengan hidupnya sendiri, Tuhan itu menguatkan ketika dia kita taruh sangat dekat dengan diri kita, ya, dan tentu jangan lupa di hati kita, ya. Nah, karena ini bulan Mari, ya, bulan Mei, ya, mungkin baik kalau saya shed a light on it, ya, Bunda Maria itu salah satu yang menjadi penyelamat, ya, harapan dalam hidup saya. Yang saya suka dari Bunda Maria adalah kedekatannya dengan pengalaman kita. Bunda Maria punya kerumitan hidup, nah, di tengah-tengah kerumitan hidup, kan biasanya kita berkata tidak, dan Maria mengatakan, ya, buat saya ini istimewa, maka oleh Pak Franciscus, Maria itu dipandang sebagai influencer pengharapan, ya. Influencer itu enggak seperti saya, ya, followernya itu masih sedikit banget, ya, kalau posting yang like sedikit, cuma teman-teman dekat saya, itu saya belum influencer, ya, sebenarnya, ya. Maria itu menjadi influencer bagi banyak dari kita. maka ketika saya tadi mendengarkan sharing rekan-rekan, juga tadi pagi mencoba merenungkan tema ini buat saya sendiri, ketika saya mencari simbol harapan, ada di rosario. memegang rosario buat saya adalah simbol harapan dalam hidup saya. Karena ketika semuanya mentok, enggak bisa apa-apa, doa rosario itu yang menyelamatkan iman saya, ya, menyelamatkan hidup saya. Oke, teman-teman, tanpa terasa, kita sudah selesai, ya. Saya kembalikan ke Lucy. Terima kasih, Romo. Memang satu jam itu mepet, Mo. Romo, boleh enggak, Romo, menanggapi sedikit? Oh, boleh, boleh. Romo tadi kan bilang, kapan Anda merasakan Tuhan. Kebanyakan orang, Romo, merasakan Tuhan waktu dia senang atau waktu dia sedih. Jadi, waktu dia biasa-biasa aja, Tuhan juga jadi, wah, enggak dekatlah jaraknya, biasa-biasa aja juga. Romo, ada komen untuk ini? Iya. Mungkin saya menggunakan ini, ya, imagery yang tadi digunakan oleh Yoshiko, ya. Dalam masa-masa-masa biasa itu, ini ya, seperti pohon dolar itu, ya. Pertumbuhannya kayaknya lambat sekali, bahkan mungkin kita tidak melihat pertumbuhan itu sama sekali, ya. Itu mengingatkan saya pada seorang novelist, dia sekarang tinggal di Amerika, namanya adalah Khalid Hussaini, ya. dia menulis dari situasi Afghanistan yang berantakan, ya, karena fundamentalisme agama. Dan di tengah-tengah situasi berantakan itu, dia suatu kali melihat ada sebuah tunas pohon. Dan dia berefleksi tentang tunas pohon itu. Kalau kita melihat detik dari demi detik, menit dari menit, kita tidak melihat pertumbuhan sama sekali pada pohon itu. Karena terlalu halus untuk bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Tetapi, setelah kita melihatnya beberapa saat kemudian, ada daun yang tumbuh, ada carang yang tumbuh. Dan saya kira ini sesuai ya dengan sharingnya Yusiko, maka kita menanti ya, nanti foto-fotonya Yusiko ya, karena Yusiko senang motret juga. Ya, kita ingin melihat pohon dolarnya yang bertumbuh itu ya. Oke, Ma. Pertumbuhan itu seringkali sangat halus, ya. Sangat rahasia, ya. Dan mungkin rahasia itu terungkap pada mereka yang suka memelihara pohon, ya. Suka merawat pohon, suka berkebun. Nah, di WKIC itu banyak tante-tante dan om yang suka berkebun, ya. Dan bahkan tidak hanya berkebun, tapi sampai berbuah, ya. Nah, kurang lebih hidup kita, ya. Kalau mau bertumbuh, pada akhirnya mesti fruitful, ya. Jadi sampai pada berbuah, ya. Dan kadang-kadang dibawa ke gereja WKICU, ya. Kalau misal hari minggu, kalau lagi panen, apa ya. Macam-macam buah, ya. Nah, saya kira itu, ya, Lucy, ya. Memang, dan mungkin ini yang kadang-kadang sulit, ya, dalam challenge kita, ya. Terutama dalam keseharian hidup kita. Karena Tuhan itu, apa ya. Mungkin kalau dalam bahasa puisi yang saya tawarkan kepada Anda, pagi hari ini adalah, Tuhan seringkali tampil in disguise, ya. Tuhan itu tampil dalam sesuatu atau seseorang yang tidak kita sangka-sangka, ya. Dalam puisi itu dikatakan Tuhan hadir dalam diri seorang pengemis, dalam orang yang kita jumpai mungkin di depan restoran, orang yang mungkin kita berpapasan, seperti itu, ya. Tetapi Tuhan sedemikian tersembunyi, sehingga kita tidak melihat bahwa itu adalah Tuhan, ya. Dan masa pandemi ini, di mana puisi itu ditulis, harapannya kita lebih punya sensitivity, ya, untuk melihat Tuhan dalam disguise itu. Maka saya kira challenge buat Anda, keluarga-keluarga, baik yang masih single, dan hidup dengan, apa ya, orang tua, adalah menemukan Tuhan dalam diri orang-orang di rumah Anda. Challenge selama masa pandemi adalah, tidak menemukan Tuhan di gereja, tetapi menemukan Tuhan dalam diri orang-orang yang 24-7 Anda jumpai di rumah. termasuk yang perlu Anda rawat, perlu Anda perhatikan khusus, Anda perlu masakan, dan Anda perlu anter, ya, ke pasar atau ke mana. Itu adalah Allah yang in disguise, ya. Dan harapan adalah bisa menemukan Allah yang in disguise, ya. Kalau Allah itu tampil, maka saya tadi senang, ya, misalnya Cik Julia sharing, melihat Yesus itu, melepatung Yesus, ya, saya itu langsung, ya, harapannya itu tumbuh lagi, ya. Atau Yosiko, ya, melihat Black Jesus, ya, itu kayaknya hal-hal yang meracuni hidup saya, itu diabsorb oleh, seperti pengalaman bisok itu, ya, ketika dia tidak diracun, ya. Dan nanti dalam kaitan dengan sastra, teman-teman, terutama di Amerika Latin, itu berkembang aliran namanya magical realism, ya. Magical realism itu adalah hidup manusia itu, kumpul bareng dengan roh-roh, dengan orang yang meninggal, itu adalah cara, ya, apa ya, secara surrealis, apa ya, orang menemukan harapan, ya, di dalam story, di dalam myth, ya, dalam mitos. Maka, nanti teman-teman setelah sesi ini, temukanlah memorabilia di rumah Anda, yang Anda alami menyelamatkan hidup Anda, menyelamatkan iman Anda. Nanti kalau belum terasa, dipegangin satu-satu, ya, di mana kita lebih lama di situ, mungkin itu adalah memorabilia yang menyelamatkan harapan dalam hidup Anda. kalau belum Anda di rumah, mungkin Anda perlu membuka laci-laci Anda. Mungkin Anda akan menemukan salib, patung, rosario, dan memorabilia yang lain. Saya kira barang-barang itu, memang, tidak sebaiknya kita taruh di laci, atau di almari yang kita kunci, ya. Karena kalau Tuhan, sebagaimana pengalaman Yeshiko, bisa Anda raih, bisa Anda raba, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup Anda. Terima kasih, Lucy. Terima kasih, Romo. Jadi, tidak usah khawatir, ya, bagi yang pada saat merasa biasa-biasa saja dengan Tuhan, di situ pun Tuhan masih terus bekerja, ya, Moh? Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak, Romo, atas pengajarannya hari ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah berbagi, sharing, sehingga bisa memperdalam materi hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, pada jam yang sama, hari yang sama, untuk sesi ke-7. Romo, minta tolong sebelum tutup dengan, eh, sebelum acara ditutup, tutup dengan doa, dan berikan berkat buat kita semua, Romo. Terima kasih. Rekarikan, mari kita berdoa, deminah Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Tuhan, ketika kami berjalan dalam lorong yang gelap, dan kami belum menemukan cahaya, Engkau mengundang kami untuk berjalan terus, meraih rosario, meraih salibmu, berdoa di depan patungmu, dan secara mukjizat, harapan yang hampir pudar, sudah redup, menjadi menyala kembali. semoga engkau menguatkan para warga WKIJU, dan semua yang hadir di sini, agar harapan senantiasa ada dalam hidup kami. Dan semoga saudara-saudari, senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, juga dalam peristiwa hidup yang paling gelap dalam hidup kita, deminah Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Selamat.